Go Export Indonesia Salam Go Export Indonesia Kali ini kita akan bercerita seputar tentang kopi Kopi kita ini berasal dari dataran tinggi Kabupaten Karo Berada di atas ketinggian 1.400 mdpl Posisi kita sekarang tepat berada di salah satu kafe shop yang ada di Kota Berestagi Kita akan sedikit mengulas tentang kopi ini Nah, kopi di Kabupaten Karo ini sekarang sedang menunjukkan taringnya di tingkat perkopian bagi para pecinta kopi Ada keunikan dari kopi-kopi yang ada di Kabupaten Karo Sebagaimana juga daerah-daerah lain memiliki keunikan tersendiri terhadap kopi-kopi mereka Baik, kami akan sedikit mengenalkan produk kopi yang ada di Kabupaten Karo Dan yang dijual di kafe shop ini Yang pertama, kopi dengan olahan wine Kemudian kopi dengan olahan wasp Sebenarnya juga ada kopi dengan olahan semi-wasp maupun natural Berhubung yang ada sekarang dua jenis ini Kopi yang saya pegang ini adalah kopi dengan proses wine Orijinnya itu berasal dari desa Namantran Desa yang tepat di bawah kaki Gunung Sinabung Tentu kopi ini hidup tumbuh di daerah yang memiliki abu-abu vulkanik, debu-debu vulkanik atau belerang Jadi saya kira rasanya cukup nikmat sekali Sudah sering kita minum kopi wine Dengan proses wine dari Namantran ini Kopinya sangat begitu mantap Bisa kita lihat? Kita buka Hmm, smell good Wanginya sangat bagus sekali Dan terasa sekali olahan winenya Coba kita gigit Kita makan satu biji kopinya Hmm, nice Mantap Jadi tidak salah Bila Anda penikmat kopi Mencoba kopi proses wine dari desa Namantran ini Dan boleh menghubungi kami di GoExport Indonesia Atau mengontak nomor yang ada di bawah ini Oke, selanjutnya Kita coba Kopi dengan proses wash Proses wash Kita coba dulu baunya seperti apa Hmm Nikmat Nah Kopi yang saya pegang ini Proses wash Orijinnya itu desa Kutaraya Ini juga dekat dengan gunung Sinabung Kita coba satu Nih, biji Coba ya Hmm Tidak kalah dengan proses winenya Oke baik Sekarang kita menuju ke Mesin roasting Kita akan lihat Mesin yang memproses ini semua Yang Merosting ini semua Take it out Ikut kami Ini adalah mesin roasting yang kami gunakan Untuk memproses kopi yang enak tadi Nah Sekarang ini Kita belum produksi Tetapi ada beberapa Contoh Yang telah kita produksi Coba dilihat Luar biasa Bagus sekali hasil roastingnya Ya Warnanya begitu Menyelerakan sekali Beda prosesnya Beda prosesnya Bisa dilihat Ini tidak terlalu hitam Ini Namantran dengan Was Semi-was Sekarang kita menuju ke Tempat memproses Minuman kopi Sekarang kita akan memperkenalkan Barista kita Yang tidak asing lagi Ada satu barista yang Sudah sangat senior Di cafe ini Kita panggilkan dulu Kita mau tanya-tanya Kepada Bang Rinal Selamat sore Bang Rinal Ijin Bang Nanya-nanya Bang Rinal Boleh Bang Cafe shop kita ini Menjual olahan kopi Apa saja Bang Rinal Kalau olahan kopinya kita Pure semua Arabica Arabica Dari Karu semua lah Dari beberapa daerah Yang ada di Kanan Karu Beberapa daerah saja Beberapa daerah Untuk processingnya sendiri Apa yang paling banyak Diproduksi di cafe kita ini Kalau processingnya yang pasti Macam lah Bang Yang pasti semi-was Pasti ada Ini banyak yang semi-was Kami ambil Untuk Espresso sendiri Kami ambil yang blend Untuk dia Antara proses semi-was Sama natural Kami blend Berarti cafe ini Memiliki Sajian kopi yang Berbeda dengan Cafe lain ya Pasti berbeda Karena kebanyakan Cafe lain itu Kebanyakan mereka Single origin Single origin Sementara kita di blend Oh ya Begitulah pemirsa sekalian Para pecinta Go Export Indonesia Kita sudah Mendengar keterangan langsung Dari barista kita Tentang kopi Tentang kopi yang dijual Di cafe shop ini Yang berasal dari Kabupaten Karo Jadi Jangan lupa Bagi anda penikmat kopi Silahkan coba Kopi yang berasal dari Kabupaten Karo Kami akan membantu anda Mendapatkan kopi Yang paling enak Sekali lagi Silahkan Hubungi Nomor yang ada Di bawah ini Oke Salam Go Export Indonesia Terima kasih Terima kasih